Kalau hari ini, hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakalan? Duh, ngapain? Aku bakal ngapain? Bingung. Aku bakal masak deh, walaupun aku gak bisa masak. Tapi aku masakin deh, gue bisa masak buat lo deh. Oh iya, kalau hari ini, hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Kok mati, Pi? Kalau hari ini, hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakalan? Duh, ngapain? Aku bakal ngapain, bingung. Aku bakal masak deh, walaupun aku gak bisa masak. Tapi aku masakin deh, gue bisa masak buat lo deh. Oh iya, kalau hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Kok mati, Pi? Jadi hari terakhir lu di dunia ini, gue mati. Mati aja lah. Jadi mati, tapi kita kira-kira. Pusing malah gue mikirannya. Gak lah, kan udah dapet larisan dari selensi kita. Ya kan, udah cukup lah. Udah bosan, Beb, gue kalau karena dia bosan hidup gue. Masa sih, Bunda? Eh, Mi. Tidur, Mi, kalau Pi, kalau mami mati gimana? Lu nganyanya kayak gitu. Kepikiran tuh gue sampe ke bawah mimpi, berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Wah, kalau panas gak ada. Gue ngapain gue gendong anak? Pasti gue nyari istri lagi, ngulang lagi, hidup lagi. Ngulang. Gue gak mau mengulang kehidupan gue yang kayak gitu lagi. Gitu loh. Jadi, I'm down with it. Anggaplah dia keluar kota dalam waktu yang lama gitu. Ilangannya ya dia ngulang ngurusin gue lagi. Karena selama ini yang ngurusin hidup gue tuh dia. Kata kenapa dalam tiga hari gue balik lagi ke dia. Kenapa? Gue tau, gue gak bisa hidup tanpa dia. Kalau one day laki-laki ini, sudah tidak ada di samping kamu. Don't eat it, dong. Gue baru diramal kemarin. Walauin aku. Gue baru diramal. Sorry, gue langsung ngomong aja. Baru diramal kemarin jadi ketemu gitu. Pas gue beramal, dia bilang. Katanya, mas Bibi umurnya gak lama. Terus kalau udah. Gak, gak boleh kayak gitu. Percayain itu matuh, hadir sama beramal. Gila kali ya. Cuman gue bilang sama dia. Mas Bibi pas sukses, langsung meninggal. Wajar gue langsung. Mas Rubani tuh datang ketika laki-laki ini masuk ke dalam hidup kamu. Betul. Kalau gak ada dia, gue mungkin udah gak ada di beli. Ya, udah ya. Saya belum tahu tuh ya. Saya gak tahu tuh beritanya. Saya gak... Di Ibu Kak Vanessa, mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol gitu. Mereka berceranggaraan, terus mengambil kata kematian. Oh, yang itu saya dengar. Tapi saya belum baca. Saya dengar juga. Ya, mungkin... Ya, gak tahu ya. Mungkin kebenaran aja kali ya. Salah satu ucapan yang diucapkan Bibi. Mungkin kebenaran aja. Ya, mungkin saya menanggapinya ya. Gimana ya? Ya, emang ini udah takdir. Sudah jalannya Allah. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.